Ya kita akan masuk dalam doa ya Kita mohon pimpinan Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur kami hari ini membahas tentang keunggulan dan kemutlakan finalitas Kristus Di dalam setiap firman yang dituliskan dan dinubuatkan Setiap raja, setiap nabi dan juga imam-imam Semua menunjuk kepada satu pribadi yaitu Mesias yang mulia yang agung Dan dia adalah Yesus yang menjadi manusia Dan dia adalah anak Allah yang tunggal Yang sungguh hanya di dalam dialah seluruh iman kami dibangun Dan hidup bersama dengan seluruh hati yang penuh dengan kasih Kasih yang dari Bapak yang dinyatakan dalam seluruh perbuatan dan jasa karya pelayanan Kristus Kami semua bisa menikmatinya Dan itu pun karena roh kudus, roh Kristus, roh Tuhan sendirilah yang mencelikan kami membukakan hati kami Maka hari ini kami belajar tentang keutamaan Dan Kristus melebihi bahkan jauh lebih agung dari siapapun Imam, Raja dan Nabi yang ada Kami mohon kau membimbing kami Dan roh kudus juga membuat kami bisa mengerti Dan memberikan kami hati yang sungguh-sungguh bisa mencerna dan menaatinya Dan mengimaninya Sehingga kami mendapatkan pengetahuan yang kekal Pengetahuan yang membawa kami ke dalam hidup yang kekal Terima kasih Bapak Di dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus Kami serahkan doa kami ini Amin Oke hari ini kita akan membahas Satu tema yang masih sama ya Bagaimana Kristus dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan Kita membahas di dalam pasal Ibrani pasal yang kelima Kita baca ya Ibrani pasal kelima Ibrani pasal kelima Ayat satu Saya bacakan Sampai dengan ayat yang ke sepuluh Sebab imam besar Yang dipilih dari antara manusia Ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah Supaya mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa Jadi jelas sekali Imam-imam itu mempersembahkan segala sesuatu Persembahan-persembahan itu karena dosa Dosanya siapa? Dosa bangsa Israel Termasuk di dalamnya adalah dosanya imam Imam besar itu Dan semua imam yang ada Dan itu ada dua kali Ada dua macam Persembahan korban penepusan dosa Jadi yang pertama dilakukan adalah Imam besar itu yang harus mempersembahkan dulu Dia diampuni Baru dia mewakili di hadapan alam Mewakili orang berdosa Dan dia mempersembahkan korban Nah itu korban itu untuk bangsa Israel Untuk rakyat Untuk umat pilihan Israel Tapi imam itu berdosa Jadi imam itu mempersembahkan juga Ayat kedua Ibrani pasalim ayat kedua Ia harus dapat mengerti orang-orang jahil dan orang-orang yang sesat Karena ia sendiri penuh dengan kelemahan Ayat yang ketiga Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa Bukan saja bagi umat Tetapi juga bagi dirinya sendiri Jelas ya Jadi bagi umat dan bagi dirinya sendiri Karena dia penuh dengan kelemahan Dia penuh dengan segala sesuatu yang tidak seperti Kristus Bahwa dia juga penuh dengan dosa Walaupun dia merasakan mungkin Tidak dosa-dosa serius Tapi tetap harus mempersembahkan korban Yang keempat sekarang Ayat empat Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri Tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah Seperti yang telah terjadi dengan Harun Jadi orang-orang itu tidak melakukan untuk kemuliaan dirinya Tidak melakukan untuk mengimami bagi kemuliaan dan nama hormat bagi dia Bukan Itu bagi Allah Untuk Allah Ayat yang kelima Ibarat ini pasal lima ayat kelima Demikianlah Atau demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri Yesus pun sama Kristus pun sama Dengan menjadi imam besar Tetapi dimuliakan oleh dia Yang berfirman kepadanya Nah ini penting ya Anakku engkau Engkau telah kuperanakan pada hari ini Sebagaimana firmannya Dalam suatu nas yang lain Engkau adalah imam untuk selama-lamanya Menurut peraturan Melkisedek Dan itu persis sama ada di dalam Masmur 110 Ya persis 110 ayat 4 Dan juga ayat yang dibawanya Ada dua kali disebut Menurut Melkisedek Ya di Masmur itu Dan itu satu-satunya Kitab Perjanjian Lama yang mengatakan tentang Melkisedek itu hanya Masmur Dan di dalam Ibrani ini Itu di Perjanjian Baru Ibrani Jadi Masmur dan Ibrani ya Hanya dua kitab itu Yang selain itu Kita tahu tidak diceritakan Kecuali di pertemuan Abraham ya Abraham memberikan persembahan Persepuluhan kepada Melkisedek Itu jelas sekali Jelas ayat yang ke Enam dikatakan menurut peraturan Melkisedek Ya Sebagaimana firmanya Dalam suatu nas yang lain Engkau adalah imam Untuk selama-lamanya Jadi bukan seperti imam besar yang lain Yang tiap hari dilakukan kontak ganti Dan berulang-ulang Ini tidak Selama-lamanya Sekali untuk selama-lamanya Menurut peraturan Melkisedek Ayat 7 Dalam hidupnya sebagai manusia Nah ini ditekankan ya Dalam hidupnya di dalam jasmani manusia Sebagai manusia Dalam tubuh manusia Nah bahasa Yunannya itu Soma Soma itu tubuh Kalau sarks itu daging Sarks itu kebanyakan Berkaitan dengan Daging yang berdosa Itu sarks Jadi manusia lama Manusia baru Daging yang mematikan Itu pakai sarks Kalau tubuh Itu soma Jadi menyeluruh ya Bukan hanya tubuh daging bukan Tapi pikiran perasaan semua Itu soma Dalam hidupnya sebagai manusia Ia telah mempersembahkan doa Dan permohonan dengan ratap tangis Dan keluhan Jadi Kita lihat ini sebagai manusia itu Apa yang dia lakukan? Ia telah mempersembahkan doa Dan permohonan dengan ratap tangis Doa permohonannya itu dengan apa? Dengan ratap tangis Dan keluhan kepada dia Bukan mengeluh ya Tapi ini satu Satu keluhan dosa-dosa manusia Yang tidak pernah habis-habisnya Dan tidak pernah berhenti Dilakukan manusia Terus menerus Dan itu Menjadi ratap tangis Kristus Dan sanggup Menyelamatkannya Dari maut Dan karena Kesalahannya Ia telah didengarkan Ini ayat delapan Ayat yang Menjadi ayat Kemanusiaan Kristus Yang sangat terkenal sekali Dan sekalipun Ia adalah anak Dalam daging jasmani manusia Ia telah belajar Menjadi taat Dikatakan telah belajar Satu proses belajar Menjadi taat Jadi Kristus pun Belajar menjadi taat Sebagai manusia itu Dia menjalannya Seperti kita manusia yang lain Dengan segala Keleman-keleman yang ada Dan sudah saya jelaskan Di hari Kamis ya Itu saya jelaskan Tentang kondisi Kemanusiaan Kristus Dan begitu jelas Dan kita tahu bahwa Ia belajar Menjadi taat Dari apa yang dideritanya Jadi Yesus itu Menderita kapan? Oh di kayu salib Bukan Bukan hanya di sana Itu puncak Penderitaannya Tapi waktu dia Mulai dia lahir Dia Sampai dia dewas Sampai dia besar Sampai dia melakukan Semuanya Itu dalam kondisi Dia adalah manusia yang penuh Dengan sengsara Yesaya 53 Dijelaskan Manusia yang penuh Dengan sengsara Ayat 9 Dan sesudah Ia mencapai Kesempurnanya Ia menjadi pokok Keselamatan yang abadi Bagi semua orang Yang taat Kepadanya Dan ia dipanggil Menjadi imam besar Oleh Allah Menurut peraturan Melkisedek Dua kali Dikatakan Menurut peraturan Melkisedek Dan Ibrani Pasal 5 Dengan Masmur Pasal 110 Sama Dua kali Melkisedek Dicantumkan di sana Diambil di sana Dikatakan jelas sekali Melkisedek Nah Kalau kita lihat Ayat 11 Sampai Ayat 14 Itu tentang Kemurtatan Tentang kemurtatan Setelah dijelaskan Tentang siapakah Kristus Menurut peraturan Melkisedek Tapi saya tidak membahas ini Karena ini dalam Dokterin Keselamatan Nanti suatu hari Kita pasti membahas ini Nah kita akan melihat Masmur 110 Masmur Masmur 110 Saya lihat dulu ya sebentar Masmur 110 Ayat 1 Masmur Daud Judulnya Masmur 110 Adalah penobatan Raja Imam Jadi Raja Tapi dia adalah Imam Dia Imam yang juga adalah Raja Masmur Daud Demikianlah firman Tuhan Kepada Tuhanku Duduklah di sebelah kananku Sampai kubuat Musuh-musuhmu Menjadi tumpuan kakimu Semua musuhnya Dan ini Sudah terjadi Dan akan digendapi Di akhir zaman Tongkat kekuatanmu Akan diulurkan Tuhan Yahweh 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 Dari Sion Memerintahlah Di antara musuhmu Pada hari Tentaramu Bangsamu Merelakan diri untuk maju Dengan berhiaskan kekudusan Nah ini semua kita bersama dengan Kristus Berhiaskan kekudusan Dari kandungan fajar tampil bagimu Keremajaanmu Seperti embun Itu dinamakan tenaga energi orang muda Keremajaan itu ya Itu kekuatan yang luar biasa Puncak dari kesegaran Dan kekuatan manusia itu Usia muda Keremajaanmu Keremajaanmu itu ya Remaja itu sebenarnya Kau muda itu Empat Tuhan telah bersumpah Yahweh bersumpah Berjanji 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 Dan ia tidak akan menyesal Apa janjinya Engkau adalah imam Untuk selama-lamanya Menurut Melkisedek Nah pertama Sama ya dengan Ibrani Melkisedek Ayat 4 Ayat yang kelima Tuhan atau Yahweh Ada di sebelah kananmu Ia meremukan raja-raja Pada hari murkanya Ia menghukum bangsa-bangsa Sehingga mayat-mayat bergelimpangan Ia meremukan orang-orang Menjadi kepala di negeri luas Di seluruh dunia ini Dari sungai di tepi jalan Ia minum Oleh sebab itu Ia mengangkat kepala Dan disitulah Kita melihat bagaimana Mesias itu Memenangkan seluruh pertandingan Dan tidak terkalahkan Kerajaannya tidak terkoyakan Tongkat kerajaannya itu Menetap selama-lamanya Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Bahkan semua musuhnya ditaklukkan Nah kita akan belajar ini ya Jadi keutamaan Kristus Melebih dari Daud Nah kita belajar ini Nah kita belajar ya Nah kita lihat di Tayangan PowerPoint ini Nah kita melihat Kristus melebihi Pribadi siapapun Yang ternama Yang paling kita kagumi sekalipun Yang tidak boleh ada dalam hidup kita Yang kita kagumi Melebihi dari Kristus Dan tidak boleh ada yang Kita ingini Yang kita Apa ya Kalau orang itu kita rindukan Yang kita akung-akukan Yang kita puji-puja Yang kita sembah Itu adalah Kristus Nah setelah Disitulah kitab Ibrani itu Ingin Membuat semua orang itu Memuja meninggikan Kristus Injil juga sama Semua kitab suci Dari kejadian sampai wahyu Itu meninggikan Kristus Semua membicarakan ini Jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Satu tokoh Satu pribadi Satu figur Yang begitu sempurna Dan tidak ada satu orang Nabi pun Atau raja Atau imam Yang pernah menjelaskan Seperti Kristus menjelaskan Ya saya Pelajari beberapa hal penting Dalam hidup Kristus adalah Dia Mengkotbakan Dia mengajarkan Seluruh perjanjian lama Dan dia menyebut Dua puluh Kira-kira Ada dua puluh tokoh Di dalam Setiap kotbanya dia itu Yang disebutkan Itu semua tokoh-tokoh itu Tokoh-tokoh yang penting sekali Yang ada di dalam Kitab Perjanjian lama Dan dia Meringkas itu Memadatkan itu Menjadi dua puluh tokoh Mulai dari Adam Nu Terus kemudian Abraham Isa Yaakub Semua pernah disebut oleh Kristus Tuhan kita Dan tidak ada satu nabi pun Yang Begitu lengkap Bisa Apa ya Merangkum seluruh Kitab Perjanjian lama itu Dalam kotbanya Dalam setiap Pengajarannya itu Itu begitu lengkap Nah itu Hanya Kristus Karena tidak ada satu orang Yang bisa mengerti Seluruh sejarah itu Kecuali Tuhan Ya Kita melihat Ayat-ayat Kitab suci nya itu Ada semuanya Jadi mulai dari Adam Terus nabi Nu Terus kemudian Abraham Yaakub Isa Yusuf Terus kemudian Musa Nah itu urutan seperti itu Musa bersama dengan Harun Sebagai imam besar Pertama kali yang Diangkat oleh alam Ya Dan kemudian Turun kepada Nabi-nabi yang lain Elia Elisa Semua itu ya Terus kemudian Turun kepada Raja Daud Terus Salomo Dan kemudian Raja-raja yang Rusaknya luar biasa Sampai kemudian Muncul Nabi-nabi kecil Seperti Ya Amos Maliaki Dan semuanya Untuk mengingatkan Bangsa Israel Tentang pembuangan Nah kita Belajar disini Tentang bagaimana Kristus itu Lebih tinggi Dari Daud Ya Kenapa Mengapa Kristus lebih tinggi Daripada Daud Karena satu-satunya Raja Yang menempati Tempat duduk Di sepira kanan Ala Bapak Itu bukan Daud Tapi orang-orang Israel sampai hari ini Menganggap itu adalah Bisa diartikan Daud Itu sama sekali tidak Itu bukan Daud Itu adalah Kristus Yesus Anak Allah Nah disini kita melihat Satu peperangan Perdebatan ya Di dalam Matius pasal yang ke-22 Kita lihat Matius pasal ke-22 Ya Perhatikan Ayat 41 sampai Ayat 46 Saya bacakan ya Perhatikan Hubungan antara Yesus Dan Daud Ketika orang-orang Farisis sedang berkumpul Yesus bertanya kepada mereka Nah biasanya Orang Farisi itu Menjebak Tuhan Yesus Dengan pertanyaan Dan kemudian ingin Kalau ada kesalahan Ditangkap dia Dan kalau ada perkataan Menghujat Allah Dia bisa ditangkap langsung Dan dia bisa Dihukum Terajem langsung Nah itu Cara mereka Bertanya pada Tuhan Yesus Menjebak Nah sekarang ini dibalik Yesus bertanya kepada mereka Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Ayat 42 Apakah pendapatmu Tentang Mesias Dia langsung Menunjuk Siapakah Mesias itu Tentang Mesias itu siapa Apa pendapatmu Pandanganmu Anak siapakah dia Di sini Ya Kata mereka Kepadanya Jelas ini ya Dari orang-orang Farisya Al-Taurat itu Orang Faris itu mengatakan Jelas dikatakan Kata mereka kepadanya Anak Daud Nah Jelas kan Anak Daud Jadi Anak ini siapa Katanya kepada mereka Jika demikian Bagaimanakah Daud Oleh pimpinan roh Dapat menyebut dia Tuhannya Ketika ia berkata Perhatikan Menyebut dia Sang anak itu Keturunan dia itu Sebagai Tuhannya Anakku engkau Dan dia juga Tuhannya Atau Bukan hanya Tuhan Itu adalah Menjadi junjungannya Menjadi alanya Sebenarnya Kalau dia sebagai anak Kenapa dia sebagai Alanya dia Kalau di keturunan Daud Kenapa dia disebut Dikatakan Tuhannya Yang memiliki hidupnya Ayat 44 Tuhan telah berfirman Kepada Tuhanku Duduklah di sebelah kananku Sampai musung-musungmu Kutaruh di bawah kakimu Nah setelah Istilah di bawah kakimu Itu selalu menunjuk Pada kaki Kristus Bukan menunjuk kaki kita Semua ayat berfirman Tuhan Itu menunjuk pada Kristus Ya kecuali dalam perang Dan semuanya itu Pernah ada beberapa hal Yang dikatakan Musung-musungmu Akan aku taruh di depan Dan di bawah kakimu Tapi yang menginjak Yang menginjak Musuh itu Itu bukan kita Tuhan menaruh Di bawah kaki kita Dan kita Tidak pernah Melakukan itu Kecuali Kristus Karena musuh kita Adalah iblis Yang bisa Meremukan kepala iblis Itu kaki Tumit Kristus Jelas sekali Ayat 45 Jadi jika Daud Menyebut dia Tuhannya Bagaimana mungkin Ia Anaknya pula Kalau Mesias itu Tuhannya Kenapa dia juga Anaknya Kan anak Keturunan Daud Sesudah Orang-orang Faris itu Bingung Kenapa Bingung Termasuk kita Hari ini juga Sama Dan banyak Umat Kristen Banyak orang Kristen Atau banyak Pemimpin Para Pengajar Kristen Dan juga Para hamba Tuhan Yang tidak Mengerti ini Dalam arti Prakteknya Dalam kehidupan Kita sehari-hari Bahwa Kristus Melebih dari Siapapun Termasuk Raja Daud Termasuk Siapapun Yang kita lihat Sebagai orang Yang paling hebat Orang yang paling Kaya Orang yang paling Pinter Wah kita sebut Namanya Bill Gates Amazon J.B. Sos Daud Yang kita sebut Raja adalah Daud Yang kita sebut Raja siapapun Perdana Menteri Siapapun Presiden Setelah itu Semua Tidak Akan Tertandingi Tidak Akan Bisa Menanding Kristus Dan Kristus Tidak Tertandingi Oleh mereka Nah Apa sebabnya Nah ini yang kita cari Perhatikan Dikatakan Jadi jika Daud Menyebut dia Tuhannya Bagaimana Mungkin Ya anaknya pula Jadi inilah Yang disebut Sebagai sesuatu Yang sulit Dimengerti Kecuali Roh Kudus Itu mencelikan Kita Karena Tidak mungkin Dipikir Anakku Kok Tuhanku Anakku Kok menjadi Pemilik Tuhanku Itu tidak mungkin Hal ini terjadi Juga Bukan hanya Pada Daud Termasuk Pada Maria Yusuf Yang merupakan Mamanya Mama Dagingnya Kristus Bagaimana Mungkin Ini Anak saya Ini Tuhan Saya Itu Tidak mungkin Itu Kalau kita Pikirkan Itu Kalau bukan Karena Pertolongan Roh Tuhan Dan Malekat Datang Mengatakan Bahwa Kamu Akan Dinaungi Roh Kudus Dan Roh Yang Di Dalam Rahim Itu Yang Akan Memampukan Kamu Surah Kita Tidak Mungkin Bisa Disinilah Orang Farisi Gagal Kenapa Karena Semua Tentang Mesias Tentang Kristus Yang Adalah Mesias Yang Dituliskan Dalam Kitab Ibrani Itu Itu Mereka Tidak Terima Dituliskan Dalam Tanda Petik Di Dalam Seluruh Konsep Kelemahan Manusia Dan Mereka Inginkan Mesias Dalam Konsep Itu Bersifat Gagal Perkasa Jaya Yang Punya Kuasa Yang Luar Biasa Nah Disitulah Mereka Akhirnya Melihat Gak Mungkin Ini Adalah Kamu Sendiri Kristus Itu Yesus Yang Dari Nasaret Itu Kenapa Karena Akhirnya Matinya Seperti Itu Mereka Tidak Bisa Mengerti Ini Kenapa Karena Mereka Membuat Semua Pengertian Tentang Mesias Itu Dibuat Menjadi Pengertian Mesias Yang Sesuai Dengan Keinginan Cita-cita Mereka Yang Berkaitan Dengan Perbudakan Di Dalam Seluruh Hidup Bangsistra Mulai Dari Perbudakan Mesir Sampai Mereka Dijajah Oleh Romawi Nah Mereka Mereka Perpusat Perpusat Permasalahan Hidup Mereka Dan Kondisi Hidup Mereka Mereka Tidak Melihat Ada Masalah Yang Jauh Lebih Besar Apa Masalah Itu Adalah Dosa Dan Maut Itu Jauh Lebih Penting Tapi Gereja Dan Orang-orang Farisi Itu Tidak Melihat Kesana Mereka Melihat Masalah Ini Bangsa Kita Itu Disini Bebaskan Kami Lepaskan Kami Merintangi Kami Menghalangi Kami Malapetaka Bencana Dan Semua Ini Nah Sesudah Jadi Kita Tidak Melihat Lagi Mesias Yang Sungguh Sungguh Adalah Mesias Yang Menyelamatkan Kita Itu Mesias Yang Sesuai Dengan Firman Tuhan Mesias Yang Akan Naik Ke Kayu Salib Dan Disalibkan Disana Mati Disana Nah Kita Ingin Mesias Yang Tidak Disalibkan Kita Ingin Mesias Yang Gagak Prakasa Yang Hebat Yang Tanda Petik Melayani Kami Sebagai Bangsa Israel Yang Membebaskan Kami Dari Segala Permasalahan Kami Nah Kamu Baru Adalah Mesias Yang Cocok Bagi Kami Nah Ini Yang Mematikan Dan Ini Pun Sama Seperti Kita Lihat Gerija-gerija Sekarang Ini Itu Sama Modelnya Dengan Kepercayaan Orang Farisi Sama Persis Jadi Mereka Melihat Kepada Mereka Melihat Kepada Satu Perkara Bahwa Mereka Itu Ingin Apa Yang Mereka Rindukan Mereka Cita-citakan Dan Mereka Akhirnya Hanya Melihat Kristus Yang Partisi Partly Jadi Hanya Sebagian Yang Cocok Dengan Mereka Ini Adalah Mesej Yang Luar Biasa Dia Punya Kuasa Untuk Bisa Mengalahkan Semua Musuh Pada Jaman Daud Pada Jaman Jaman Dahulu Wah Itu Hebat Sekali Orang Orang Seperti Assyria Babylonia Itu Dihantam Oleh Tuhan Itu Orang Fir'on Dihancurkan Oleh Tuhan Diberitulah Oleh Tuhan Dan Laut Dibelah Oleh Tuhan Wah Itu Semua Menjadi Satu Pengetahuan Yang Waktu Mereka Terima Dan Mereka Tidak Memelihat Yesus Yang Digambarkan Dibuatkan Menanggung Dosa Di dalam Segala Keleman Tubuhnya Dia diseksa Dan dia mati Dia sebagai seorang Hamba Yang penuh Dan kerendahan hati Itu semua Hilang semua Mereka hanya menginginkan Ini loh Mesias Yang sesuai dengan apa Kebangsaan kami Mesias yang akan Memimpin negara kami Mesias yang akan Mengalahkan Bangsa-bangsa lain Sesuai Itu semua ada Di dalam Alkitab Ada Persis ada Semua Dan itu Tidak Salah ada Di dalam Alkitab Tetapi Waktu mereka Tidak menerima Kristus Yang Menderita Menjadi Hamba Yang terhina Nah disitu Masalah besar Dan ini Masalah yang Bukan hanya pada Bangsa Israel Pada zaman Tuhan Yesus Ini masalah Terus-menerus Di dalam gereja Dan sampai Akhir zaman Masalah ini Menjadi masalah Yang akan Dihakimi Oleh Tuhan Dan ini Mengerikan sekali Tuhan akan Menghakimi Bukan di luar Gereja Tapi dia akan Menghakimi Lebih dahulu Di gereja Tuhan Apa yang dihakimi Yaitu konsep Tentang pengenalan Akan Kristus Dan itu Kalau salah Dan itu Kalau menyeleweng Sesudah Kita akan Dibinasakan oleh Tuhan Jadi ada orang Tanya pada saya Pak Orang percaya Pada doa Yesus Kan Kalau tidak percaya Kalau dia hanya Berdoa Dan dia melihat Yesus yang Tanda petik Yang menjadi Yesus yang memimpin Dengan Victorious Atau bahasa Seharianya itu Bisa Artinya itu Nike Ada sepatu Merknya Nike Itu artinya Kemenangan Victorious Nike Nah disitu Jadi dia melihat Yesus yang gagah Perkasa Yesus yang perkasa Militer Yang bisa Apa yang bagi kami Bisa kami Banggakan Bisa kami Sanjung Dan menjadi Kebanggaan Kami Kenapa Karena kemampuannya Itu luar biasa Mengalahkan ini Melakukan muji Itu mereka bersorak Oh sana Oh sana Di tempat Maha tinggi Karena mereka melihat Pandangan Yang sudah Diajarkan Orang Farisi Yang sudah Mengkamiri Kata Tuhan Yesus Itu ajaran Orang Farisi Sudah membutakan Dan meracuni Mengkamiri Seluruh Bangsa Israel Nah ini juga sama Gereja Kalau tidak menerima Kristus yang hina Dan tidak Mengkotbakan Mengajarkan itu Wah Sesudah kita sedang Diracuni Dengan Farisi Ya Ajaran Orang-orang Farisi Kita tidak melihat Dan tidak Mampu melihat Kristus Yang Berdoa Dikit semani Dengan tetesan Air mata Seperti darah Jadilah Kehendakmu Kita tidak bisa Memiliki itu Nah kalau kita Tidak bisa memiliki itu Dan Kristus yang mati Di kaos halib Sudah-sudah tidak Pernah diselamatkan Walaupun Sudah percaya Yesus yang hebat Yang kuasa Yesus yang bisa Melakukan mujijat Sudah-sudah tetap Tidak diselamatkan Kenapa Karena engkau Menolak Kristus Yang mati Di kaos halib Yang menderita Dan bersama dengan engkau Engkau pun harus menderita Bersama dengan dia Dan itu jelas ada Dalam Alkitab Dan itu semua yang Seperti ini Dibuang Sudah-sudah Kamu sedang Menyembah berhala Kamu menyembah Yesus yang kamu Ciptakan sendiri Mesias yang kamu Eleulukan sendiri Dan waktu Tuhan Yesus Dihakimi Dihukum Orang-orang yang Mengatakan Hosana-hosana Dan itu semua Di Yerusalem Sudah perhatikan Waktu Yesus Naik keledai Semua orang itu Menyebut dia Hosana-hosana Raja Maha Tinggi Sudah Pemimpin yang Berkuasa Luar biasa Wah ini akan Menjadi Raja kita Kenyataannya apa Mati Sudah Wah mereka Nggak bisa terima Dan orang Farisi Senang sekali Kenapa Nah Kamu bukan Mesias Kamu mati Dan yang bunuh Kami Wah mereka Bangga Dan gereja Juga sama Bisa membunuh Tanda petik Konsep Kristus itu Dengan apa Dengan cara Orang Farisi Sudah bisa Dan ini Sedang terjadi Ini sangat Mengerikan Maka Tuhan Yesus Waktu membongkar Kemunafikan Pengajaran Sesat mereka Dan Kesesatan Berpikir mereka Yesus Membongkar Itu dengan apa Dengan firman Tuhan Sudah kita harus Membongkar Seluruh Kesesatan itu Bukan dengan Kemaraan Bukan dengan Kebencian Kita bukan Tapi Bongkarlah Itu dengan Apa Dengan firman Tuhan Bahkan Yesus Waktu dicoba Iblis Dia mengalahkan Iblis Dia membongkar Semua Strategi Kebusukan Iblis Dengan apa Dengan firman Tuhan Dia hidup Dengan firman Tuhan Dia menjalannya Semua dengan Taat pada firman Tuhan Dan Taurat Itu dia Taati Nah Kalau Tuhan Yesus Taat pada Taurat Kenapa kita Ngatakan Taurat Tidak berlaku Taurat Tetap berlaku Berlaku Karena Kristus Yang melakukan Itu Dan Kemudian Melakukannya Bagi kita Dan Kemudian Memampukan Kita Melakukan Taurat Di dalam Kristus Melakukannya Bagi kita Jadi Taatnya Kristus Melakukan Taurat Itu Dipersembahkan Jadi kita yang Jatuh banget Melakukan Tentu-tutan Hukum Taurat Dan Semua moral Kita Kebaikan Yang diminta Tuhan Kita Tidak bisa Tapi Kristus Yang terus Mengalirkan Anugerahnya Bagi kita Nah Ini adalah Satu Kalau saya Ngomong Ini adalah Satu Kelumpuhan Gereja Kelumpuhan Orang Percaya Dan Dicekokin Semua Dengan Apa? Dengan Kristus Yang dilihat Oleh orang Revarisi Dan Bang Sesrayat Kristus Yang gagah Perkasa Jaya Penduh Dengan Kuasa Mujijat Surah Ini bukan Biasa Ini yang Membawa Ajaran ini adalah Iblis Loh Pak Berarti Iblis Mengasai Gereja Tuhan Iya Kalau Kamu Tidak Pernah Memberitakan Kristus Yang Menderita Mati Tika Salib Dan Dia Bangkit Kamu Tidak Pernah Memberitakan Kristus Surah Saya Semakin Membaca Semakin Mengerti Bagaimana Kristus Ditolak Dishina Terus Dicemot Bukan Hanya Seperti Itu Tapi Dia Direndahkan Dan Dikatakan Bahwa Kalau Kamu Mesias Tidak Bisa Melakukan Seperti Yang Mesias Kami Pikirkan Yang Kami Rindukan Itu Wah Kamu Bukan Mesias Kamu Dibunuh Jadi Dosa Mereka Yang Terbesar Itu Apa Orang Parisi Alitara Yang Merancang Adalah Membunuh Mesias Dengan Konsep Mesias Jadi Membunuh Mesias Kristus Dibunuh Dengan Apa Dengan Firman Yang Dia Pakai Dalam Perjanjian Lama Karena Mereka Berdasarkan Firman Alitorat Itu Firman Semua Dia Percaya Ini Dan Kamu Kamu Melanggar Firman Jadi Kristus Yang Adalah Memberikan Firman Yang Adalah Firman Itu Sendiri Itu Dihukum Dengan Firman Yang Dari Dia Sendiri Sering Aneh Sekali Jadi Kristus Adalah Firman Dan Dia Dihakimi Oleh Alitorat Dan Orang Farisi Dengan Firman Perjanjian Lama Dan Dihantam Kediah Kok Bisa Seperti Itu Ya Karena Firmannya Yang Diambil Oleh Mereka Kristus Dengan Firman Yang Tidak Kebenaran Secara Menyeluruh Diambil Sebagian Dan Dihantam Kepada Dia Kamu Menghujat Allah Kamu Melanggar Hari Sabat Kamu Betul Melawan Hukum Taurat Musa Kamu Menghujat Dan Harus Dibinasakan Sudah Bayangkan Badal Ini Adalah Allah Sendiri Yang Berfirman Yang Mengatakan Seluruh Firman Tuhan Di Dalam Perjanjianan Hukum Taurat Itu Yang Menuliskan Kristus Kok Sekarang Dia Dihakimi Dengan Taurat Itu Dan Dibinasakan Dengan Taurat Itu Bukan Taurat Secara Menyuluh Yang Benar Tapi Taurat Yang Diambil Tafsirannya Dan Dihantam Kepada Kristus Yang Tidak Cocok Kita Juga Sama Kalau Kita Tidak Bisa Menerima Kondisi Yang Ada Kesusahaan Yang Menimpat Kita Permasalahan Hidup Dengan Kita Dan Kita Ingin Kristus Yang Seperti Kita Inginkan Dan Kemudian Tuhan Tidak Menjawab Kita Dan Kemudian Kita Kecewa Pada Tuhan Dan Kemudian Kita Ngatakan Aku Tidak Mau Beriman Lagi Dengan Kristus Maka Kita Adalah Orang Yang Dibuang Tuhan Tapi Kalau Kita Dalam Kondisi Seperti Kita Tetap Taat Dan Dalam Kondisi Kita Sampai Akhir Hidup Kita Kita Setia Kau Layak Mendapatkan Tempat Bersama Dengan Aku Jadi Kita Harus Tahu Kita Harus Melihat Kristus Yang Bisa Memberikan Hidupnya Pada Kita Dan Juga Bisa Memberikan Jaminannya Pada Kita Bukan Bergantung Pada Pengertian Kita Bukan Bergantung Kepada Keinginan Kita Kebutuhan Kita Atau Permasalahan Hidup Kita Bukan Jadi Banyak Sekali Dalam Alkitab Permasalahan Permasalahan Para Nabi Permasalahan Dari Para Rasul Tidak Dijab Tuhan Dan Berkali Tidak Dijab Tuhan Bahkan Tuhan Yesus Pun Berdoa Ingin Supaya Jalan Itu Lalu Tidak Bisa Kenapa Karena Dia harus Taat Pada Bapanya Dan Kita Harus Punya Hati Sama Seperti Kristus Kalau Dalam Ujung Hidup Kita Dalam Kebingungan Kita Kita Berada Di Persimpangan Jalan Dan Seringkali Banyak Orang Share Dengan Saya Anak Muda Yang Jatuh Dalam Dosa Itu Seolah Dia Berada Di Persimpangan Jalan Dia Ngatakan Sebenarnya Hidup Saya Itu Untuk Apa Tujuannya Itu Kemana Dan Waktu Dia Dinyatakan Penyakit Yang Mematikan Dia Bertanya Kalau Seperti Ini Kenapa Tuhan Ciptakan Saya Saya Beritahu Yang Salah Kan Bukan Tuhan Yang Salah Kan Kamu Ataupun Kamu Kalau Tidak Salah Yang Salah Orang Lain Seperti Seorang Yang Anak Kecelakaan Mati Kena Tabrak Kenapa Anak Saya Mati Kenapa Anak Saya Ketabrak Jangan Salahkan Tuhan Yang Salah Itu Orang Menabrak Anak Yang Salah Itu Karena Kondisi Kita Kondisi Apa Ya Istilahnya Kondisi Alam Semesta Yang Begitu Rusak Dan Kemudian Kita Kena Sakit Penyakit Ya Kena Diabetes Kena Macem Macem Kena Jantung Sudah Sudah Jangan Pernah Salahkan Tuhan Itu Ada Kesalahan Karena Dosa Manusia Jatuh Dalam Dosa Karena Kesalahan Manusia Anak Kita Ketabrak Karena Kesalahan Keserakan Manusia Air Tercemar Udara Tercemar Kemudian Kita Kena Penyakit Karena Itu Sudah Itu Bukan Salah Tuhan Itu Adalah Karena Dampak Kelemahan Dosa Dosa Manusia Yang Kita Dijamin Oleh Tuhan Adalah Jiwamu Rohmu Nyawamu Itu Yang Dijamin Aku Sudah Menebus Engkau Jangan Engkau Takut Kalaupun Engkau Menghadapi Hidupmu Dalam Pintu Akhir Dalam Hidupmu Pintu Kematian Pintu Dimana Kita Dipanggil Tuhan Kita Engkau Pernah Ketakutan Kenapa Karena Dia Menjamin Kita Bukan Hanya Dunia Ini Tetapi Kehidupan Kita Yang Nanti Bersama Dengan Tuhan Yang Maut Itu Memisahkan Kita Sudah Tidak Ada Lagi Jadi Lagu Lagu Yang Perpisahan Yang Sangat Menyedihkan Outland Sing Di Bahasaan Kita Perpisah Itu Sebenarnya Orang Kristen Itu Tidak Perlu Menyanyikan Itu Kenapa Karena Kita Tidak Pernah Berpisah Kita Tidak Pernah Berpisah Tuhan Ngatakan Ayo Berpisah Enggak Aku Ke Bapak Aku Akan Bertemu Denku Lagi Dan Kita Akan Berkumpul Lagi Dan Itu Janji Tuhan Dan Kita Akan Berkumpul Lagi Perpisahan Itu Sementara Karena Dosa Karena Dosa Itu Akhirnya Disematkan Kepada Kristus Kamu Kan Anak Daud Kenapa Kamu Tidak Bisa Melakukan Seperti Daud Yang Hebat Seperti Itu Mengalahkan Goliat Mengalahkan Romawi Kita Seringkali Berpikir Seperti Itu Sesudah Yang Dikalahkan Goliat Bukan Goliat Secara Jasmani Tapi Enggau Sedang Melihat Goliat Secara Dosa Yang Besar Itu Yang Ditahukan oleh Tuhan Nah Disitu Kita Kita Akan Belajar Ini Kita Belajar Kita Lihat Yohanes Pasal 7 56 Coba Kita Cepat Yohanes 7 Ayat 50 Yohanes Pasal 7 Ayat 19 Minta 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 Yohanes Pasal 7 Ayat 19 Coba Kita Lihat Yohanes Pasal 7 Ayat 19 Oke Kita Lihat Sekarang Bukan Kamu Saing Telah Memberikan Hukum Taurat Kepadamu Namun Tidak Seorang Pun Tidak Seorang Pun Ada Satu Orang Pun Bagaimana Racun Kamiri Ragi Orang Farisi Itu Itu Mengkamiri Semua Pikiran Orang Serang Termasuk Di Dalamnya Murid Murid Tuhan Yesus Sama Itu Teracun Itu Itu Kalau Bukan Tuhan Dan Roh Kudus Yang Mendoakan Mereka Mereka Tidak Bisa Namun Tidak Seorang Pun Di Antara Kamu Yang Melakukan Hukum Taurat Itu Mengapa Kamu Berusaha Membunuh Aku Kamu Itu Tau Tau Saya Melakukan Semua Tuntukan Taurat Kenapa Kamu Menghukum Saya Taurat Apa Yang Kamu Sampaikan Pada Saya Dengan A Dengan Taurat Apa Kamu Menghakimi Saya Kamu Taurat Yang Kamu Potong Yang Kamu Bagi Yang Kamu Pecahkan Yang Kamu Ambil Bagi Diri Sendiri Nah Itu Taurat Itulah Yang Menghakimi Kristus Kita Lihat Ini Ayat 21 Yohanes 7 21 Hanya Satu Perbuatan Yang Kulakukan Dan Kamu Semua Telah Terheran Satu Perbuat Tanya Kamu Udah Bingung Semuanya Jadi Musa Menetapkan Supaya Kamu Bersunat Sebenarnya Sunat Itu Tidak Berasal Dari Musa Tetapi Dari Nenek Moyang Kita Dan Kamu Menyunat Orang Pada Hari Sabat Kenapa Kamu Menyunat Orang Bulli Kenapa Saya Tidak Bulli Menyunat Orang Pada Hari Sabat Nah Itu Pengertian Apa Itu Pengertian Jasmani Dan Organisasi Ritualisme Dan Semua Tetek Benge Nyawanya Esensinya Hakikat Daripada Taurat Itu Dilakonil Tuhan Dengan Apa Menyunat Mempertobatkan Orang Orang Berdosa Menyelamatkan Orang Berdosa Pada Hari Sabat Itu Yesus Berbelas Kasian Yang Dalam Sekali Kepada Orang Lumpu Orang Buta Orang Tuli Surah Disitulah Yang Kita Lihat Itu Inti Daripada Sabat Inti Taurat Inti Ibadah Kita Itu Apa Berhati Belas Kasian Kepada Orang Berdosa Dan Tuhan Melakukan Kekuatannya Dan Penebusannya Dengan Kuasa Contoh-contoh Mujicat Yang Luar Biasa Itu Dan Dia Menaklukkan Itu Dan Dia Menyumatkan Orang Tapi Orang Farisi Tidak Terima Ini Mereka Melihat Kepada Ritualisme Itu Jika Loh Seorang Menerima Sunat Pada Hari Sabat Supaya Jangan Melangbar Hukum Musa Seluruh Tubuh Seorang Manusia Pada Hari Sabat Kamu Menyembuhkan Sunat Aja Kamu Pikir Selesai Jasmani Bukan Aku Menyembuhkan Seluruh Tubuh Dan Jiwanya Aku Sembukan Dia Aku Selamatkan Janganlah Menghakimi Menurut Apa Yang Nampak Nah Ini Rahasianya Mesias Yang Dilihat Mesias Yang Diingini Diharapkan Oleh Mata Yang Nampak Janganlah Menghakimi Menurut Apa Yang Nampak Tetapi Hakimilah Dengan Adil Artinya Dengan Kebenaran Righteousness Dikayu Sunni Jadi Adil Dan Benar Dengan Kebenaran Itu Setelah Ini Ya Kalau kita Lihat Gimana ya Kita Saya Juga Memaksa Orang Untuk Mengerti Christ Center Itu Susah Kenapa Karena Itu Hanya Orang Yang Dibukakan Perjalanan Emmaus Itu Dibukakan Oleh Tuhan Kalau bukan Tidak Bisa Jadi Kita Hanya Menabur Benih Firman Tuhan Tentang Kristus Ada Di Setiap Kitab Kitab Suci Ada Setiap Ritual Ritual Yang ada Ada Setiap Nubuatan Yang ada Kita Kita Ditolak Kenapa Karena Banyak Anak Tuhan Gereja Tuhan Hanya Mengingini Kristus Seperti Orang Parisi Mereka Tidak Mau Tidak Ada Keinginan Dan Tidak Ada Napsu Makan Apetite Tidak Ada Rasa Haus Keinginan Untuk Belajar Kristus Itu adalah Kematian Gereja Berkali-kali Saya mengatakan Apa itu Pengenalan Akan Kristus Pengenalan Akan Kristus Ada Pengenalan Akan Kamu Dibawa Dalam Hidup Yang Kekal Kalau Kamu Tidak Mau Mengenal Kristus Tidak Mau Belajar Tentang Kristus Engkau Tidak Pernah Menerima Hidup Kekal Dan Kamu Akan Tahu Bada Saat Kamu Berakhir Hidupmu Kamu Baru Tahu Di Akhir Itulah Engkau Perteriak Engkau Akan Menangis Luar Biasa Kristus Melebih Daripada Taurat Dan Kristus Melebih Daripada Daud Surah Kita Lihat Disini Selanjutnya Kita Akan Lihat Di Dalam Yohanes Pasal 5 Ayat 30 Kesaksian Yusuf Teng Dirinya Kita Lihat Ayat Yang 30 30 Dan 31 Aku Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Aku Menghakimi Sesuai Dengan Apa Yang Aku Dengar Dan Penghakimanku Adil Sebab Aku Tidak Menuruti Kehendakku Sendiri Melainkan Kehendak Dia Yang Mengutus Aku Kalau Aku Bersaksi Tentang Diriku Sendiri Maka Kesaksian Ku Tidak Benar Jadi Siapa Yang Bersaksi Bapaknya Allah Bersaksi Kapan Allah Bersaksi Bapak itu Bersaksi Waktu Yesus Dibaptis Dikatakan Inilah Anakku Yang Kukasih Kepadanya Aku Berkenan Nah Itu Kesaksian Dari Alam Dan Semua Perbuatan Kristus Adalah Kesaksian Dia Melakukan Kehendak Bapak Dan Kesaksian Dari Surga Apa Yang Dia Lakukan Dan Semua Nabi Menceritakan Tentang Dia Dan Apa Yang Dia Katakan Dan Apa Saksikan Dan Semua Orang Yang Disembuhkan Oleh Dia Itu Kesaksian Kesaksian Yang Tidak Pernah Ditolak Dan Bisa Dilawan Oleh Para Musuh Musuh Kristus Ada Yang Bersaksi Lain Tentang Aku Dan Aku Tahu Bahwa Kesaksian Yang Diberikannya Tentang Aku Adalah Benar Yaitu Yohanes Ayat 34 Tetapi Aku Tidak Memperlukan Kesaksian Dari Manusia Namun Aku Mengatakan Hal Kamu Hanya Mau Menikmati Seketika Cahayanya Ya Cahayanya Itu Ayat 36 Tetapi Aku Mempunyai Suatu Kesaksian Yang Lebih Penting Daripada Kesaksian Yohanes Yaitu Segala Pekerjaan Nah Ini Kesaksian Terpenting Tertinggi Kristus Itu Apa Segala Pekerjaan Yang Diserahkan Bapak Kepadaku Supaya Aku Melaksanakannya Pekerjaan Itu Juga Yang Kukerjakan Sekarang Dan Itulah Memberi Kesaksian Tentang Aku Bahwa Bapak Mengutus Aku Memuliakan Aku Meninggikan Aku Menjunjung Aku Dan Berkenan Kepada Aku Bapak Yang Mengutus Aku Dia Yang Bersaksi Tentang Aku Kamu Tidak Pernah Mendengar Suaranya Rupanya Pun Tidak Pernah Kamu Lihat Luar Biasa Dan Firmanya Tidak Menetap Dalam Dirimu Sebab Kamu Tidak Percaya Kepada Dia Ahli Taurat Orang Faris Sangat Ahli Dalam Kitab Suci Membaca Itu Menyelidiki Seperti Belajar Teologi Sampai Tingkat Yang Tertinggi Fasi Kamu Menyelidiki Kitab Kitab Suci Sebab Kamu Menyangka Bahwa Olehnya Kamu Mempunyai Hidup Yang Kekal Perhatikan Perjanjian Lama Itu Kita Perjanjian Lama Tidak Menyelamatkan Kita Banyak Orang Kaget Waktu Permasa Mengajar Ini Lupa Itu Kan Firman Tuhan Menyelamatkan Iya Karena Itu Perjanjian Lama Doang Karena Tanpa Kristus Tanpa Mesias Yang Tidak Menyelamatkan Jadi Bangsa Israel Sampai Hari Ini Tidak Pernah Diselamatkan Tuhan Karena Mereka Menolak Kristus Tuhan Yesus Yang Anak Tunggal Bapak Sampai Hari Ini Walaupun Tetapi Walaupun Kitab Kitab Suci Memberi Kesaksian Tentang Aku Menunjuk Tentang Aku Memberitakan Tentang Aku Seluruh Kitab Suci Menunjuk Tentang Aku Daud Menunjuk Tentang Aku Daud Melihat Aku Yesaya Melihat Aku Abraham Melihat Aku Adam Pun Melihat Aku Nuh Melihat Aku Musa Apalagi Dia Melihat Aku Tertulis Semua Di Kitab Suci Namun Kamu Tidak Mau Datang Kepadaku Dan Peroleh Hidup Itu Aku Dari Manusia Jadi Waktu Yesus Melakukan Kehendak Bapanya Dia Tidak Perlu Dibuji Manusia Dia Tidak Perlu Untuk Diagungkan Manusia Hosana Hosana Itu Semua Karena Nubuatan Tapi Hatimu Tidak Memuji Saya Itu Semua Tertulis Karena Nubuatan Semua Dan Waktu Dia Berada Kausalib Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Memuliakan Tuhan Satu Pun Tidak Salib Kecuali Roh Kudus Membukakan Hatinya Dan Itu Semua Menolak Manusia Menolak Salib Semua Manusia Petrus Semua Murid Mamanya Tuhan Yesus Semua Menolak Semua Tidak Ada Yang Menerima Karena Mereka Tidak Menerima Konsen Mesias Yang Mati Sinah Seperti Itu Bayangkan Jadi Ini Sudah Mematikan Seluruh Bangsa Israel Konsep Mesias Yang Adalah Hamba Yang Menderita Surah Itu Mematikan Semua Konsep Bangsa Israel Dan Bahkan Paling Celaka Sekarang Adalah Terjadi Satu Aliran Di Mana Ini Di Dalam Bangsa Israel Bahwa Mesias Anak Menderita Itu Bangsa Israel Sendiri Kami Menderita Kami Dijaja Kami Terus Seperti Ini Kami Tidak Pernah Bisa Berjaya Kami Kecil Terus Nah Mereka Merasakan Bahwa Mesias Itu Mereka Surah Ini Satu Kesesatan Ini Satu Berhala Penyimpan Berhala Mesias Yang Kristus Menjadi Mesias Mereka Mereka Menderita Mereka Yang Sengsara Mereka Yang Dibunuh Mereka Yang Terus Di Genoset Bangsa Bangsa Israel Orang Yaudil Banyak Dibunuh Pada Waktu Israel Kami Menderita Luar Biasa Bukan Itu Itu Karena Dosamu Bukan Karena Tuhan Bukan Itu Karena Dosamu Kamu Menghina Orang Lain Kamu Disina Orang Lain Kamu Menjajah Orang Lain Kamu Dijajah Orang Lain Kamu Orang Orang Menyombongan Diri Kamu Dibalik Dihantam Dengan Kesombongan Orang Sama Itu Sama Dengan Bangsa Bangsa Lain Dan Disinilah Kematian Itu Terjadi Kenapa Karena Seluruh Orang Israel Itu Tidak Menerima Kristus Yang Dilambangkan Oleh Yesaya Sebagai Hamba Yang Menderita Sengsara Seumur Hidup Dan Mereka Hanya Mau Yesus Yang Berjaya Kuasa Dan Hebat Dalam Segala Sesuatu Menjadi Andalan Saya Menjadi Kekuatan Saya Dan Menjadi Kekuatan Iman Saya Dalam Doa Doa Saya Kita Semua Tertipu Oleh Pengajaran Setan Ini Pengajaran Kegelapan Seperti Setan Mengambil Ayat-ayat Firman Tuhan Untuk Mencoba Iblis Untuk Menjatuhkan Iblis Orang-orang Farisi Sama Memakai Firman Tuhan Menjatuhkan Tuhan Yesus Sama Itu Sama Setannya Dan Hamba Tuhan Sekarang Juga Sama Apakah Pendeta Atau Siapapun Sama Memakai Firman Tuhan Dia Ngatakan Ini Firman Tuhan Tapi Mereka Menolak Penderitaan Oh Tidak Bula Orang-orang Farisi Menderita Setelah Itu Betul-betul Presis Seperti Orang Farisi Itu Kehinaan Yang Luar Biasa Dalam Iman Kristus Kita Tidak Menolak Kuasa Kristus Kita Tidak Menolak Adanya Musijat Tetapi Hidup Kita Hidup Jelas Dikatakan Engkau Sombor Hidup Akan Menderita Karena Aku Dunia Akan Membenci Kamu Bukan Karena Kamu Dibenci Karena Benci Aku Dan Kamu Akan Menderita Sombor Hidup Menderita Apa Bukan Soal Fisi Bukan Soal Kita Tidak Diterima Waktu Kita Membicarakan Tentang Injil Kebenaran Kristus Dan Ini Jelas Sekali Ayat 42 Tetapi Tentang Kamu Memang Aku Tahu Bahwa Di Dalam Hatimu Kamu Tidak Mempunyai Kasih Allah Apa Satu-satunya Kamu Tidak Mendapatkan Kasih Allah Kenapa Kamu Melawan Saya Kenapa Kamu Menggunakan Firman Tuhan Menghujat Saya Membunuh Saya Karena Kamu Tidak Memiliki Kasih Allah Jadi Orang-orang Hamba Tuhan Dan Para Orang-orang Gereja Tuhan Yang Tidak Memerah Kristus Yang Adalah Puncak Dari Kasih Allah Wujud Kasih Di Atas Segala Kekuatan Allah Yang Terbesar Motivasi Allah Adalah Kasih Itu Sudah Kalau Kita Tidak Menerima Salib Kamu Tidak Memiliki Kasih Allah Sudah Disini Semua Kotba Itu adalah Kotba Yang Melawan Kasih Karena Tidak Memberitakan Kasih Yang Tertinggi Kasih Yang Teragung Kasih Yang Paling Kita Cujung Yang Kita Ingini Dan Jelas Sekali Kamu Tidak Mempunyai Kasih Allah Aku Datang Dalam Nama Bapak Dan Kamu Tidak Menerima Aku Jika Orang Lain Datang Atas Namanya Sendiri Kamu Akan Menerima Dia Dan Banyak Mesias Mesias Palsu Kristus Dan Kamu Junjung Tinggi Wah Itu Banyak Sekali Jadi Sebelum Tuhan Isus Dan Setelah Tuhan Isus Itu Banyak Orang Mengaku Mesias Bagaimanakah Kamu Dapat Percaya Kamu Yang Menerima Hormat Seorang Dari Yang Lain Dan Tidak Mencari Hormat Yang Datang Dari Allah Yang Esa Ayat 45 Jangan Kamu Menyangka Bahwa Aku Mendakwa Kamu Di Adapan Bapakku Kamu Percaya Bada Taurat Musa Musa Dakwa Kamu Yang Mendakwa Kamu Adalah Musa Yaitu Musa Yang Kepadanya Kamu Menaruh Harapan Yang Menghakimi Nanti Bukan Saya Kamu Akan Dihakim Musa Dan Musa Akan Mengatakan Eh Itu Tidak Ajarin Kamu Sesat Kamu Harus Hukum Kamu Harus Dibinasakan Musa Pasti Ngomong Seperti Itu Kenapa Karena Musa Adalah Ciptaanku Hambaku Dan Musa Menerima Firman Firmanku Ini Seram Sekali Sebab Jika Kamu Percaya Kepada Musa Juga Kepadaku Sebab Ia Telah Menulis Perhatikan Jadi Musa Itu Dalam Kitab Kejadian Sampai Kepada Imamat Sampai Kepada Ulangan Semua Dia Tuliskan Itu Siapa Sustra Tau Kristus Kok Tau Nah Ini Kamu Percaya Kepadaku Kalau Musa Percaya Kepadaku Musa Menceritakan Aku Memberitakan Aku Dan Menuliskan Aku Kamu Harus Percaya Kepadaku Kenapa Kamu Gak Percaya Karena Kamu Gak Percaya Pada Musa Kamu Tidak Percaya Pada Taurat Kamu Hanya Memperkosa Taurat Kamu Hanya Merusak Taurat Kamu Hanya Mengambil Bagian Bagian Taurat Yang Kamu Sukai Dan Kamu Buang Yang Yang Kamu Tidak Mau Taurat 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 Banyak Orang Kristen Seperti Taurat 47 Tetapi Jika Kamu Tidak Percaya Akan Apa Yang Ditulisnya Perhatikan Kalau Kamu Tidak Percaya Apa Yang Ditulisnya Tentang Aku Bagaimana Kamu Akan Percaya Akan Apa Yang Kukatakan Wah Susrah Luar Biasa Ini Kita Akan Lihat Kembali Matus Yang Terakhir Matus Pasal 22 45 Jadi Jika Daud Menyebut Dia Tuhannya Bagaimana Mungkin Anaknya Pula Surah Disini Kita Melihat Jadi Tadi Sudah Saya Paparkan Bagaimana Racun Ragi Orang Parisi Itu Itu Bisa Melumpuhkan Seluruh Iman Orang Israel Dan Murid-murid Tuhan Isus Dan Termasuk Di Dalamnya Mamanya Tuhan Isus Suga Sama Konsep Mereka Sudah Teracuni Seperti Itu Dan Kejadian Kejadian Masa Lalu Kejayaan Bangsa Israel Yang Hebat Yang Kuasa Bisa Mengalahkan Fir'aun Bisa Mengalahkan Assyria Babylonia Kasdim Orang-orang Filistin Wah Itu Banyak Semua Dikalahkan Sudah Itu Menjadi Satu Catatan Kemegahan Kejayaan Bagaimana Tuhan Memimpin Mereka Sudah Perhatikan Baik-baik Tapi Apakah Itu Itinya Jadi Mereka Melihat Begini Ini Kita Melihat Kenapa Masa Sepuluh Dikatakan Penobatan Imam Raja Atau Raja Imam Mas Murus Satu Sepuluh Sudah Perhatikan Disini Jadi Mereka Mau Mengingin Kristus Yang Adalah Tanda Petik Raja Tapi Mereka Tidak Mau Kristus Imam Kenapa Karena Mereka Tidak Mau Yesus Mempersembahkan Dirinya Sebagai Imam Banyak Orang Mau Yesus Adalah Raja Di Atas Segala Raja Perkasa Mengalahkan Semua Bangsa Fir'on Dihantam Oleh Dia Dibinasakan Dalam Laut Dan Semua Orang Yang Berdosa Dihantam Oleh Tuhan Dalam Banjir Pada Waktu Wah Kita Senang Sekali Dengan Kejadian Itu Laut Dibela Oleh Tuhan Menyelamatkan Bangsa Israel Surah Kita Melihat Semua Apa Surah Fikur Fikur Yang Raja Perkasa Gaga Jaya Begitu Kita Melihat Kristus Yang Adalah Imam Dia Raja Tapi Imam Surah Kita Tutup Mata Semua Dan Semua Iman Kita Tutup Dan Waktu Kita Hanya Melihat Yesus Sebagai Raja Dengan Kekuatan Kekuasaannya Yang Luar Biasa Tapi Dia Bukan Imam Sesudah Kita Kita Tidak Pernah Diselamatkan Oleh Tuhan Kita Tidak Pernah Menerima Hidup Kekal Pak Bapak Ngomong Serius Ya Sekarang Kalau Berita Firman Tuhan Hanya Memberitakan Kristus Yang Adalah Raja Dan Tidak Pernah Memberitakan Kristus Adalah Imam Apakah Itu Jemaahnya Juga Tidak Selamatkan Jawabannya Iya Karena Imannya Salah Wah Mengerikan Sekali Itu yang Dilihat Oleh Yohanes Itu yang Dikatakan Tuhan Yesus Aku akan Menghakimi Di rumahku Sendiri Aku Hakimi Kenapa Karena Aku adalah Pemiliknya Kamu Pemiliknya Ini aku Pemiliknya Kamu Bukan Bukan Kamu Saya Pengen Yesus Yang Ini Eh Minggir Kamu Keluar Dari Pesta Ini Keluar Dari Undangan Saya Diusir Semua Orang Yang Tidak Berbaju Pesta Semua Sudah Itu persis Sama Dengan Perumahan Itu Dan Jelas Sekali Apa Yang Jelas Sekali Bahwa Seluruh Kecenderungan Kita Adalah Menutupi Semua Apa Yang Ada Kebenaran Dalam Alkitab Dengan Apa Dengan Keperdosaan Kita Kita Orang Orang Yang Penuh Dengan Kelemahan Kita Ingin Terlepas Dari Permasal Hidup Kita Maka Kita Ingin Tuhan Itu Seperti Dukun Kita Tuhan Itu Seperti Paranormal Yang Bisa Memberikan Kita Satu Kunci Dan Semuanya Bisa Diselesaikan Baik Wah Kalau Sakit Sembuh Kalau Bangkrut Kemudian Bisa Kaya Lagi Kalau Miskin Bisa Orang Berharta Banyak Lagi Wah Kalau Orang Sudah Tidak Ada Kerjaan Dapat Kerjaan Lebih Hebat Lagi Dan Terus Lebih 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 Kalau Dulu Naik Sepeda Naik Sepeda Motor Beli Helikopter Beli jet Beli jet Pribadi Sudah Itu Tidak Pernah Diajarkan Tuhan Kalau Kita Mengalami Dan Menerima Itu Semua Dan Karena Diberkati Tuhan Itu Bukan Kemuliaan Kita Dunia Ini Tidak Pernah Membuat Kita Dimuliakan Tuhan Termasuk Kekayaan Semua Talent Kita Itu Tidak Pernah Tidak Pernah Itu Memuliakan Kita Yang Memuliakan Kita Karena Kristus Ada Dalam Diri Kita Dan Kita Mau Hidup Seperti Kristus Itulah Anak Yang Berkenan Pada Tuhan Dan Daud Dikatakan Disini Dengan Seluruh Konsep Kerajaannya Dengan Kemegahannya Nah Itu Diambil Bangsa Israel Tetapi Sudah Tau Daud Pun Melihat Sang Anak Itu Adalah Imam Dia Tunduk Dia Kepada Imam Itu Dan Orang Israel Yang Percak Pada Daud Sebagai Raja Hebat Dan Keturunannya Harus Seperti Daud Yang Epat Gaga Sudah Mereka Hanya Melihat Yang Nampak Mereka Hanya Melihat Kerajaan Yang Berjaya Secara Jasmani Padahal Di Luar Itu Daud Mati Di Dalam Dosanya Daud Lumpuh Di Dalam Perjinahannya Daud Membunuh Panglimanya Apakah Ini Kerajaan Yang Tuhan Inginkan No Daud Bukan Raja Yang Dicita-citakan Oleh Tuhan Bukan Yang Dienginkan Seperti Sang Anak Yang Tidak Ada Keleman Dosanya Nah Disinilah Kita Melihat Jadi Kristus Yang Adalah Raja Semua Tentang Raja Itu Ditinggikan Dan Semua Hal Pengajaran Kristus Tentang Raja Itu Kemudian Disampaikan Tanpa Menyampaikan Kristus Sebagai Imam Dan Disinilah Kitab Ibrani Membongkar Dosa Ini Kitab Ibrani Ini Kemudian Membukakan Kita Akan Dosanya Bangsa Israel Termasuk Dosa Kita Sama Dosa Dosa Gerija Tuhan Supaya Melupakan Kristus Yang Adalah Manusia Mati Di Kausalib Memberikan Hidupnya Dan Dia Taat Dan Itulah Kekuatan Yang Membuat Kita Melihat Itu Hidup Kekal Jadi Nguji Jatuhan Isus Tidak Membawa Kita Dalam Hidup Yang Kekal Tapi Matinya Di Kausalib Nah Itu Yang Membuat Jadi Seluruh Mujijat Tuhan Isus Tidak Menjamin Orang Yang Dapat Mujijat Itu Menolak Kristus Sampai Mati Mati Binas Walaupun Terima Mujijat Tetap Kamu Binas Dan Ajaran Ajaran Mengatakan Orang Terima Mujijat Pasti Selamat Itu Salah Di Dalam Alkitab Kenapa Banyak Orang Terima Sepuluh Orang Kusta Datang Pada Tuhan Yang Balik Cuma Satu Apakah Orang Dapat Mujijat Pasti Selamat No Banyak Tidak Selamat Karena Mereka Menolak Tentang Kristus Yang Terima Kristus Mati Di Kasalip Satu Datang Kita Bersyukur Hari ini Dan kita Bawa Hati Kita Jangan Sampai Kita Seperti Orang Farisi Jangan Sampai Kita Seperti Bang Sesera Yang Ditolak Oleh Tuhan Karena Menolak Mesias Yang Asli Yang Benar Mesias Yang Mesias Yang Menjadi Imam Memberikan Dirinya Mati Dan Tanpa Adanya Dosa Mari Kita Berdoa Kita Bersyukur Pada Tuhan